S.N. Luarga Kekamatan Gempol, Kehubatan Pasuruan, Jawa Timur ini hanya bisa tertunduk malu saat diperkisa polisi di unit PPA Pores Pasuruan. Pria berusia 33 tahun ini ditangkap karena tega mencabuli kedua keponakannya yang masih dibawa umur hingga berkali-kali. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menyetubui kedua keponakannya selama 5 tahun, yaitu mulai korban masih kelas 2 SMP hingga kelas 3 SMA. Ironisnya, pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut di rumah korban saat orang tua korban tidak berada di rumah. Saat ditanya penyidik mengapa tega mencabuli keponakannya, sejumlah dalih dan alasan pun disampaikan. Pelaku mengaku kesal kepada mertuanya karena istri yang dinikahinya sudah tidak perawan. Agar pelakon bejatnya tidak terbongkar, pelaku merekam aksi pencabulan sebagai senjata agar korban tak mengadukan perbuatannya. Pelaku juga mengancam akan membunuh kedua orang tua korban. Tersangka terhadap korban yang dua orang korban yang masih keluarga famili daripada tersangka itu sendiri. Mana korban berumur pada waktu sekitar umur 12 dan 14 tahun, sampai umur 17 tahun dari korban itu. Tersangka mengancam korban dengan mengancam orang tua yang akan dihubungi. Akibat perbuatannya tersangka di Jadat Pasar 81 Undang-Undang No. 13 tahun 2009 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Sementara itu kedua korban sok dan takut keluar rumah karena malu. Irsa Peryongko, Kontributor Pasuruan, Jawa Timur.